Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pendaftaran seleksi CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu resmi ditutup pada 10 September kemarin. Total jumlah pendaftar mencapai 4.208 pelamar. Meski demikian, terdapat 12 jamatan yang nihil pelamar. Badan Kepegawaian Provinsi Bengkulu mencatat pelamar CPNS pemerintah Provinsi Bengkulu mencapai 4.208 orang pendaftar. Dari jumlah tersebut, 1.839 berkas telah diverifikasi. Untuk sementara, ada sebanyak 320 pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Tahapan verifikasi berkas dilakukan sampai dengan 14 September mendatang. Selain itu, terdapat 12 jabatan yang nihil pelamar. 10 diantaranya merupakan jabatan dokter spesialis untuk penempatan RSUD M. Yunus maupun RSKJ Suprapto Bengkulu. Sepinya peminat pada formasi tersebut telah terjadi sejak seleksi CPNS sebelumnya. Nah, dari laporan sementara memang ada beberapa yang belum ada pelamar dan ada yang sepi pelamar. Nah, terkhusus dengan tenaga kesehatan. Kita juga belum tahu apa faktor penyebab daripada kurangnya pelamar. Ini apakah karena ini pelamannya secara nasional, kabupaten, kota, dan provinsi. Nantinya BKD Provinsi Bengkulu akan mengumumkan hasil verifikasi berkas CPNS melalui website SSCASN pelamar masing-masing mulai 14 September nanti. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.